Pemirsa, ratusan siswa SMA di Jember mengikuti kelas khusus legal mining dari PT Bumi Sukses Indo Banyuwangi. Selain untuk memahamkan siswa akan pengelolaan tambang yang benar, gelaran ini merupakan awalan untuk Fakultas Baru Pertambangan di Universitas Jember. Perusahaan tambang di bawah PT Bumi Sukses Indo ini merupakan satu-satunya di Jawa Timur, masuk daftar objek vital nasional di ujung timur Jawa. Area tambang yang klaim ramah lingkungan ini memiliki luas 5.000 hektare. Dimulai sejak tahun 2010, tujuh tahun membuka lahan dan infrastruktur, proyek ini resmi beroperasi pada Maret 2017. Dalam setahun pertama, mampu memproduksi empat ton emas. Kesuksesan inilah yang memantik perhatian berbagai kalangan untuk melakukan edukasi. Salah satunya Fakultas Teknik Universitas Jember, Jawa Timur. Matusan pelajar SMA dari berbagai daerah dihadirkan, belajar tentang tambang emas, disertai konsep kamar lingkungan. Selain berbagi wawasan bagi para pelajar, gelaran ini sebagai awalan untuk prodi terbaru jurusan khusus pertambangan. Lagi hari ini kita melakukan kegiatan sesi sharing edukasi tambang dengan Universitas Jember di Fakultas Teknik. Ini menyambut Universitas Jember ini akan membuka Fakultas Pertambangan. Jadi ada bayangnya juga BSI atau PT Bumi Sukses itu bisa menjadi bahagia dari kegiatan ini. Kita berbagi pengalaman bagaimana kita melaksanakan kegiatan operasi tambang yang ada di tumpang pintu Banyuwangi. Itu bagian sama dengan pembukaan sekolah teknik ini, teknik pertambangannya apa? Jadi dalam tahun ini Universitas Jember itu harapannya akan membuka Fakultas Pertambangan. Nah untuk awalnya dari Fakultas Teknik ini, khusus jurusan pertambang yang akan dibuka, meminta masukan dari BSI. Karena BSI ini merupakan salah satunya perusahaan tambang yang sudah beroperasi di Pulau Jawa dan alangkah dekatnya Jember dengan Banyuwangi ini. Jadi kita bisa menjadi daerah tetangga untuk memberikan masukan bagaimana kaedah pertambangan yang baik itu bisa menjadi masukan dan menjadi ilmu ke depannya buat mahasiswa yang akan belajar di Fakultas Pertambangan. Untuk diketahui, aset tumpang pintu Banyuwangi berestimasi 99 juta ton biji dengan cadangan 794 juta gram emas dan 862 miliar gram cadangan tembaga pada lapisan porfiri. Dari total luas 5.000 hektare, saat ini hanya baru ditambang 15 hektare. Dengan sistem galian terbuka, sisanya masih akan terus diproduksi dalam 25 tahun ke depan. Dengan berbagai edukasi pelajar, diharapkan bisa menepis anggapan miring tentang tambang ke depannya dan mampu menyerap tenaga terampil tidak hanya dari Banyuwangi, melainkan juga dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dari pesanggaran Banyuwangi, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV. Dari pesanggaran Banyuwangi, Tim Liputan.